Polisi memastikan penyelidikan kasus prank kekerasan dalam rumah tangga yang menyeret artis Baim Wong dan Paula Verhoeven masih terus berjalan. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fem&Frem. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Kaset reslim Polras Metro Jakarta Selatan, Kompol Irwandi Idrus mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, penyidik Polras Metro Jakarta Selatan juga sudah memeriksa saksi ahli. Irwandi menunturkan penyidik bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus prank KDRT ini. Dalam kasus ini, Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah dua kali diperiksa penyidik, yakni pada 7 Oktober 2022 dan 13 Oktober 2022. Selesai pemeriksaan pertama, Baim Wong dan Paula Verhoeven menyampaikan permohonan maaf kepada Polri setelah konten prank KDRT yang dibuat mereka memicu kontroversi. Permohonan maaf juga disampaikan Paula Verhoeven. Ia mengaku menyesal telah membuat konten prank dengan berpura-pura melaporkan kasus KDRT. Akibat konten prank KDRT itu, Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan tuduhan membuat laporan palsu, Baim Wong pun membeberkan motifnya membuat konten prank dan mengunggah di channel Youtube pribadinya. Baim mengaku tidak memiliki niatan untuk merendahkan institusi Polri. Ia beralasan hanya ingin mengetahui reaksi Polri ketika menerima laporan kasus KDRT. Baim pun menilai polisi memberikan respon bagus dalam menerima laporan KDRT. Baim bahkan sampai bersumpah bahwa tujuan utama membuat dan mengunggah konten prank itu adalah untuk memberikan edukasi. Jangan lupa terus saksikan program terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di Youtube Banjarmasin Post News Video dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!